Di masa pandemi COVID-19, banyak warga mencari aktivitas yang bisa merefresh otak sembari menyalurkan hobi, seperti yang dilakukan warga Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Walimbarat, Kalimantan Tengah. Beginilah aktivitas sejumlah warga Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Walimbarat, yang tergabung dalam komunitas fishing paguyuban orang Semarang atau disebut pos mancing ikan kakap merah, di teluk Kumai saat mengisi waktu di akhir pekan dengan cara memancing ikan di tengah laut. Untuk menuju lokasi mancing, seluruh peserta berkumpul di dermaga pelabuhan perikanan Kumai. Sebelum berangkat, seluruh peserta mancing berdoa agar kegiatan mancing bisa berjalan aman dan lancar. Dengan menggunakan kapal mancing, tepat pukul 17, gangkat menuju teluk Kumai. Dari dermaga pelabuhan perikanan Kumai untuk menuju lokasi pos pemancingan pertama, memerupakan waktu 7 jam. Pukul 24 dini hari, peserta mancing langsung mempersiapkan kelalapan pancing. Untuk mendapatkan kakap merah, umpan yang disiapkan yakni udang dan cumi-cumi. Ikan kakap merah biasanya berkumpul di rampon yang ada di sekitar karang. Dengan menggunakan alat sonar dan GPS yang ada di kapal, keberadaan ikan dapat diketahui, sehingga mempermudah para pemancing untuk mendapatkan strike. Di pagi hari, peserta kembali melakukan aktivitasnya mancing di lokasi yang sudah disiapkan. Beberapa pemancing terlihat strike dan puluhan ikan kakap merah dan ikan lainnya dapat diamankan. Pemilik kapal mancing, Rudy, mengatakan setiap minggu bisa disewa kapalnya khusus untuk mancing. Untuk biaya dikenakan sesuai dengan tujuan, apabila lokasi jauh biasanya 5 juta sesuai dengan kesepakatan. Yang pasti tiap minggu, tiap minggu bisa di luar minggu, asal ada pembicaraan dulu. Nomornya di Senin, sampai Sabtu bisa kita melayani, tapi asal ada pembicaraan. Tapi yang pasti setiap minggu. Jangan lupa ya, untuk rekreasi keluarga, rekreasi sambil mancing, itu tiap minggu. Untuk sementara 5 juta, jadi kita paling untuk biaya BPM, biaya tru, dan untuk perawatan kapal. Mursito salah satu komunitas fishing pub pos mengatakan, mancing merupakan refreshing untuk menegarkan dan membuang kepenatan dari pekerjaan. Kami Pak Guyupan Orang Semarang ataupun pos yang tiap-tiap hari kerja dalam satu minggu, tujuh hari, kita sering mengajakan refreshing yaitu mancing ke Telukume, yang tujuannya adalah ke Palung U dan Palung Selatan. Dan di dalam kita mengajakan refreshing ini, kita sekelompok sekitar 25 orang. Dan kita persiapan, jam 5 sore kita berangkat pada sasarannya sampai ke Palung U sekitar jam 12 malam. Nah, kita istirahat di situ, bisa mancing sekitar 2 jam, 3 jam menempuh perjalanan. Nah, kita di situ, dari arah ke Kuma itu ada beberapa titik, sampai 5 titik di antara Palung U dan Palung Selatan itu. Mereka bisa mancing ke spot-spot tersebut. Ikan-ikan yang kita dapat adalah bervariasi. Ada yang dapat siti, ada pula yang dapat barakuda. Yang merah itu adalah andalan kami, adalah kakap merah. Sekitar 90 kakap merah. Rombongan tiba kembali di dermaga Pelabuhan Perikanan Kumai sekitar pukul 20 besokan harinya. Sedangkan ikan hasil tangkapan dibagi bersama. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Warim Barat, Kalimantan Tengah, Sigi Cakuan, AINews melaporkan. Terima kasih.